Intro Halinan musik tradisional Talempo ini terdengar merdu Sepintas kita akan menyangkal kalau yang bermain musik adalah manusia Ternyata yang bermain musik tradisional ini adalah robot karya anak-anak SMP 6 Padang Panjang yang mengikuti X School Robotik Ide pembuatan robot Talempong yang menggabungkan alat musik tradisional dengan teknologi ini digagas oleh 4 orang siswa Dan idenya berawal mereka selama ini melihat robot lebih dominan untuk meringankan pekerjaan Kalaupun ada yang bermain musik hanya musik-musik modern Maka mereka mencoba membuat robot bermain Talempong yang notabene merupakan alat musik tradisional Minangkabau Alasan pembuatan robot Talempong ini untuk melestarikan alat musik Minang Apalagi jarang sekali ada penggabungan alat seni Minang digabungkan dengan teknologi Disinggung kenapa memilih Talempong dibandingkan alat musik Minang lainnya Karena Talempong lebih mudah diaplikasikan ke teknologi karena cara kerjanya memukul Namun ke depan akan dibuat robot untuk memainkan alat musik Minang lainnya Dengan dibantu guru pembimbing dibutuhkan waktu selama 3 bulan untuk membuat robot ini Bahan-bahan yang digunakan membuat robot Talempong ini juga cukup sederhana Banyak memanfaatkan barang yang ada di sekitar sekolahan kecuali komponen elektronikanya Tidak sampai di sini saja, ke depan akan dirancang lagi robot untuk bisa memainkan alat musik tradisional Minangkabau Kita punya tim IT sebenarnya, ada tim IT, ada tim robot di sekolah yang dibina oleh guru Yang bekerja itu siswa-siswa Ada yang sudah dikerjakan, ada yang sudah dihasilkan Jadi robot main Talempong Jadi banyak sih yang sudah mengerjakan robot itu untuk membantu pekerjaan Robot untuk bermain musik yang modern Tetapi kita di sini robotnya bisa menggunakan atau bermain musik tradisional Sehingga memang kita tidak meninggalkan visi misi kita Visi misi di SMP Negeri 6 Padang Panjang itu adalah bertakwa, berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan dan global Sehingga yang berbudaya tersebut kita tidak tinggalkan Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Selistio, Ainews melaporkan